Intro Berbagai pakej bantuan keuangan telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan atau syarikat korporat sebelum ini untuk membantu rakyat Malaysia yang terjejas. Namun begitu terdapat pelbagai pakej bantuan yang baru diperkenalkan dan terdapat juga pakej bantuan yang sudah lama diperkenalkan oleh kerajaan atau syarikat korporat dan ada yang masih lagi diteruskan sehingga kini. Pihak Yayasan Bank Rakyat YBR telah memperkenalkan satu bantuan awal pengajian adalah satu program yang dimana akan membantu pelajar yang mahu melanjutkan pengajian mereka ke peringkat yang lebih tinggi ke IPTA atau IPTS dan memerlukan bantuan awal. Bantuan ini adalah berbentuk secara on-off yaitu hanya diberikan sekali sahaja kepada pelajar yang layak mengikut kriteria. Terdapat kriteria yang harus diperolehi oleh para pemohon. Sebelum ini bantuan YBR, penerima yang layak akan menerima bantuan sebanyak arim seribu bagi seorang pelajar dari Yayasan Bank Rakyat. Bantuan ini akan memanfaatkan sejumlah besar pelajar baharu yang melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi sama ada IPT dan IPTS. Syarat permohonan adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh Yayasan Bank Rakyat YBR. Antara syarat-syarat berlayakan memohon adalah umur tidak kurang 18 tahun semasa permohonan dibuat. Permohonan dengan jumlah pendapatan isi rumah rem 3000 ke bawah sahaja yang akan dipertimbangkan. Penerima surat tawaran daripada institusi pengajian tinggi, pemohon merupakan pelajar semester 1, pemohon hendaklah mempunyai akaun simpanan bank rakyat. Bagaimanakah cara memohon bantuan arim seribu dari Yayasan Bank Rakyat? Pertama, permohonan hanya diterima secara atas talian di pautan berikut dengan klik daftar permohonan bantuan YBR RM1000. Pemohon harus melengkapkan semua buktiran yang diperlukan. Pemohon yang tidak lengkap tidak akan diproses oleh pihak YBR. Segala buktiran permohonan haruslah disertakan dengan dokumen yang perlu dimuat naik pada ruang yang telah disediakan. Buktiran tanggungan haruslah disertakan, salinankan pengenalan atau surat beranak tanggungan tersebut, hanya tanggungan dengan dokumen sokongan sahaja yang akan diambil kira dalam pengiraan tanggungan. Terima kasih telah menonton!